Oke setelah kalian berhasil install Vue CLI atau command line Kalian bisa coba dengan ketik Vue version ya Sorry disini ketiknya oh ya sorry Vue version Nah lalu disini ada sebuah versi yang saat ini kalian gunakan Jika kalian menggunakannya lebih terbaru tidak masalah Kalian bisa tetap ikuti saja Disini saya terakhir update itu 5 hari yang lalu ya Oke lalu disini telah tersedia dokumentasinya dari Vue.js ini Jadi ketika kita menggunakan CLI kita bisa dengan mudahnya untuk membuat suatu project Jadi tanpa harus menggunakan npm lagi untuk membuat suatu project pada Vue.js development Oke jadi disini kita cd desktop saja Atau kepada desktop Lalu kita buat dokumen baru yaitu mkdir Misalnya disini kita kasih Vue logos Oke lalu setelah itu kita enter Oke setelah itu kita cd Vue logos Baru deh saat itu juga kita tinggal copy aja dari Vue create hello world Atau disini kita enter aja Atau kalian bisa ketik sendiri ya disini saya coba enter aja Oke setelah itu Vue ini akan mempertanyakan kita Kita ingin pilih presetnya itu menggunakan bebel atau secara manual Jadi kalian bisa menggunakan tanda panah pada keyboard atas atau bawah ya Karena disini saya lebih familiar dengan bubble ini Mungkin saya akan memilih secara default ya bebel Setelah itu kita enter Oke dan ini akan memulai proses instalasi Yang tentunya berdasarkan dari koneksi internet kamu ya Oke jadi disini saya sudah selesai pada proses instalasi Dimana saya bisa langsung menjalankan aplikasi buatan saya Tapi sebelumnya saya salah nih Seharusnya saya tidak perlu lagi membuat dokumen baru yaitu Vue logos Jadi langsung aja tadi seharusnya itu Vue create Vue logos Oke jadinya double seperti ini tidak apa-apa Sekarang kita masuk kepada hello world Lalu kita npm run serve Jadi kita mau jalankan project Vue kita ini Kepada localhost kita ya Nah disini bisa kita copy aja Setelah itu kalian bisa coba testing Dan ini adalah aplikasi kalian Dan kalian baru saja selesai membuat sebuah project Menggunakan Vue CLI Terima kasih Terima kasih